Dampak ICKD sekarang kondisi akan sedang dipusias mas, untuk kondisi bangunan alhamdulillah tidak ada kerusakan dan sekarang untuk kondisi pasien yang setelah dievakuasi tidak ada korban jiwa dari dampak tersebut, alhamdulillah tidak ada korban jiwa Cuman pasiennya di luar ya? Ya, kondisi pasien masih dievakuasi luar, kadang pasien masih dalam kondisi panik, jadi mereka masih merenakan diri di luar, belum bisa masuk ke dalam Dampak gempa garut bermagi ditudor 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 malam Sempat membuat panik pasien yang dirawat di puskesmas di Kelet Kabupaten Garut, Jawa Barat Mereka harus dievakuasi keluar ruang perawatan karena guncangan gempa terasa kuat Sehingga pasien dan keluarganya berhampuran ke luar ruangan Petugas medis puskesmas di Kelet sempat melakukan upaya perawatan pasien rawat inap di luar ruangan Hal itu dilakukan karena pasien dan keluarga yang berada di dalam ruang perawatan lebih memilih keluar saat gempa terjadi Pasien yang masih dalam keadaan di infus pun sempat memaksakan keluar dan lebih memilih dirawat di luar ruangan Karena mereka khawatir akan terjadi gempa susulan Pak barusan ada gempa di Ciklet kerasa gak? Barusan ada gempa, sangat-sangat-sangat kerasa, pokoknya lumayan agak besar sih sepertinya Dampaknya gimana Pak di Ciklet ini? Bangunannya? Dampak di Ciklet sekarang kondisi saya akan sedang di puskesmas Untuk kondisi bangunan alhamdulillah tidak ada kerusakan Dan sekarang untuk kondisi pasien yang setelah dievakuasi tidak ada korban jiwa Dari dampak tersebut, dari dampak keempat tersebut Alhamdulillah tidak ada korban jiwa Cuman pasiennya di luar ya? Iya, kondisi pasien masih dievakuasi di luar Karena pasien masih di dalam kondisi panik Jadi mereka masih merenakan diri di luar, belum bisa masuk ke dalam Lanjutnya menjelaskan Saat ini semua pasien sudah kembali ke dalam ruangan perawatan Namun pihaknya mengimbau mereka untuk tetap waspada Karena takut akan ada gempa susulan Sementara itu dampak gempa garut berkekuatan 6,5 magnetudo itu Membuat beberapa bangunan rumah warga rusak Salah satunya di wilayah kejabatan Cilawut Terdapat rumah warga yang roboh sehingga penghuninya panik Selain itu ada dua orang korban luka diduga tertimpa reruntuhan bangunan Hal itu dibenarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Garut Hingga saat ini belum diketahui data pasti terkait jumlah kerusakan rumah yang rusak dan jumlah korban luka Namun kabarnya untuk korban luka telah mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat Pik-pik harapan rakyat Garut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!